Halo guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau nunjukin ke kalian how I take care of my hair. Jadi kalau mau tau produk-produknya apa aja dan tutorialnya gimana, ya, keep on watching. Pertama yang akan aku pakai itu ini, baby hair lotion gitu. Jadi akan aku sempat aja ke seluruh rambut aku. Jangan banyak-banyak karena rambut aku nantinya akan berminyak banget, kayak lepek gitu. Jadi aku sangat tingin dari penggunaan banyak dan bisa dibilang. Spray-nya juga dalam jarak yang jauh satu hampir dua meter gitu. Jadi main jauh karena memang ini sebaiknya juga gede. Tahap kedua, pakai hair oil. Aku jarang-jarang banget pakai hair oil bahkan hampir nggak pernah. Waktu itu hair oil yang terakhir aku pakai itu adalah elips yang warna pink. Itu vitamin hair banget kan. Terus ini aku baru nemu lagi. Baru dua tiga kali pakai lah ya. Namanya lucido L triple beauty vitamin oil for damage hair. Kebetulan rambut aku itu tipikal berminyak, terus udah gitu gampang rusak. Jadi waktu itu sebelum potong rambut sampai segini, rambut aku itu pernah bercabang ujungnya dan itu gengges banget buat dilihat. Aku biasa pakai tiga sampai lima pang hair oil. Saya pakai elips. Cuma dia teksturnya lebih cair. gitu. Terus aku hangatkan dulu di tangan aku. Kayak gini. Tuh, baru aku kayak squeeze rambut aku. Kenapa aku suka banget pakai hair oil ini? Dia itu tidak membuat rambut aku itu terlihat lepek. Itu pertama, penting banget. Karena udah berminyak terus pakai hair oil kan otomatis kan. Jadinya akan terlihat lepek. Gitu kan. Kayak waktu itu aku pakai elips aja terlihat rambut aku lepek. Terus kedua, dia tuh bikin rambut aku halus banget. Halus yang literally halus ini karena masih agak belasah tadi bisa dipakai baby relation. Jadinya nggak kelihatan halusnya. Dan ketiga, wanginya. Enak. Ini bener-bener enak. Ini aku nggak tahu sih. Ini bener-bener baru coba. Tapi, karena dia buat damage hair, jadinya aku belum bisa membuktikan apakah dia bisa memperbaiki struktur rambut yang rusak. Karena otomatis kan kalau dulu pernah rambut bercabang kan setelah dipotong yang otomatis hilang semua cabangnya gitu. Pakai dua produk itu, tinggal tunggu kering sambil disisir. Jadi, lebih gampang sisirnya dibandingkan dengan cuma pakai lotion doang atau pakai shampoo doang. Jadi guys, ini dia hasil baby hair care aku. Tuh, jadi kelihatan lebih rapi. Terus, lebih tertata gitu rambutnya. dan tidak terlihat sama sekali kayak rambut yang minyak kan atau letek. Tuh. Gitu. Gitu. Tinggal tunggu rambutnya kering. Oke, segitu aja video daily hair care dari aku. Semoga kalian suka. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. I'll see you guys in my next video. Bye bye. Bye bye. Bye bye. That's how I feel. That's how I feel. That's how I feel. That's really the cat thing.